selamat menikmati pada pidato kali ini saya ingin mengangkat tema menjaga kebersihan di lingkungan pidato ini bertujuan agar kita semua mengerti tentang pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan dan agar kita semua tahu bagaimana cara untuk menjaga kebersihan di lingkungan tersebut oleh karena itu kita harus memberikan yang baik kepada lingkungan agar lingkungan pun memberikan yang terbaik untuk kita lebih tepatnya agar lingkungan tidak memberikan bencana untuk kita salah satu caranya adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan agar bisa menjaga kebersihan lingkungan ada baiknya kalau kita terlebih dahulu tahu apa arti kebersihan lingkungan itu sendiri kebersihan lingkungan adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut layak untuk ditempati di mana keadaan kesehatan secara fisik mau hidup dapat terjaga apabila berada pada keadaan tersebut manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat tidak bau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran atau menelarkan kuman penyakit bagi sendiri maupun orang lain tidak ada yang sepele untuk menjaga kebersihan lingkungan sekecil apapun hal yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan manfaatnya pasti akan dirasakan kita semua banyak sekali yang dapat kita lakukan sehari-hari untuk meringankan beban di bumi dalam hal kebersihan dan meningkatkan kuartis hidup salah satu contohnya itu membuang sampah pada tempatnya selagi kita membicarakan tentang kebersihan kebersihan itu adalah sesuatu yang murah dan mudah namun jika diabaikan akan berakibat fatal dan mahal yang harus dibayar jika terabaikan itulah pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan kebersihan timbul di jiwa yang bersih sehingga melahirkan pikiran dan tingkah laku yang bersih yang mengantarkannya kepada kehidupan yang bersih dan jernih yang pada akhirnya akan menciptakan atmosfer lingkungan yang segar, indah dalam segala hal kehidupan yang seperti itulah yang diidam-idamkan oleh semua orang yang beriman oleh karena itu tunggu apalagi segera bergegas menciptakan kebersihan dimulai dari diri kita sendiri agar hidup kita bermakna berkualitas serta nyaman ingatlah bahwa kebersihan sebagai dari iman baiklah sebelum saya menutup pidato saya kali ini izinkan saya mempersembahkan tupantun pisau di asah di pagi hari bawa ke kebun untuk merumput berakhir sudah pidatoku ini semoga bisa memberi manfaat sekian pidato yang dapat saya sampaikan semoga bisa memberi manfaat apabila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah SWT terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih